Dalam Al-Quran disebutkan seperti ini Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Nah, kalau ayat ini dipahami secara mentah Maka kita akan memahami jika Allah dan malaikat melakukan salat kepada Nabi Muhammad Loh, kalau begitu Allah dan malaikat menyembah Nabi Muhammad dong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Zulfan Afdillah di channel Rabbanians ID Berhubung juga masih di bulan kelahiran Nabi Besar Muhammad SAW Jadi banyak juga teman-teman yang meminta saya untuk mengulas Mengenai sejarah maulid Nabi Muhammad SAW Akhirnya tapi saya rasa saya belum punya kemampuan Sejarah ilmu maupun kebijaksanaan Untuk mengulas perihal ini yang sepanjang tahun Selalu diperdebatkan dan kontroversial Karena ujung-ujungnya bisa jatuh ke perkara hukum agama ya Jadi karena saya rasa saya belum cukup wawasan tentang ini Serta pula saya belum mampu menyusun kata secara arif dan bijaksana Oleh karenanya kita skip dulu untuk pembahasan yang tersebut ya Akan lebih baik untuk episode kali ini kita bahas topik lain Tentang Rasulullah SAW Yakni mengenai syubhad yang dilontarkan non-muslim Terhadap perintah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW Nah jadi teman-teman dalam surat Al-Ahzab Ayat 56 Allah berfirman seperti ini Yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersalawat untuk Nabi Muhammad SAW Nah ayat ini sering dijadikan sebagai materi untuk menyedutkan maupun menanamkan syubhad Atas agama Islam oleh oknum-oknum non-muslim Sekelas memang kalau kita simak tidak ada yang salah dari ayat ini Dan enggak ada yang salah juga dari terjemahan ayat tersebut ya Hingga oknum-oknum non-muslim yang mungkin terbiasa dengan kitab suci terjemahan Mencoba mereview ayat ini dan merujuk tek aslinya dalam bahasa Arab secara mentah dan tidak mendasar Sehingga kesimpulan yang dihasilkan juga tidak sesuai teman-teman Fatalnya ketika ada banyak umat muslim yang tidak paham akan ilmu bahasa Al-Quran Sehingga begitu mudah dipengaruhi dengan kesimpulan yang mereka buat Nah jadi argumen mereka seperti ini teman-teman Jadi kata Yusalluna dalam ayat itu secara etimologi bentuk jamak dari kata Yusalli Nah kata Yusalli ini kemudian dapat menjadi kata Salat Di tahrif seperti ini Salat ini bentukan mastarnya dari kata Yusalli Bentuk plural atau jamaknya dari kata Salat adalah Salawat Sehingga dalam bahasa Arab Salat 5 waktu bukan Salat Khamsah Sebutannya ya melainkan Salawatul Khamsah gitu Sehingga secara mentah mereka memahami jika Salawat dan Salat itu artinya sama Bagaimanapun konteksnya dan bagaimanapun terminologinya Oleh karena itu teman-teman mereka menyimpulkan secara mentah pula Bahwa makna ayat ini adalah bahwa Allah dan malaikat-malaikatnya Melakukan Salat untuk Nabi Muhammad Na'uzubillah Subhanallah ya Tentunya argumen seperti ini bagi kita yang awam mungkin sangat mengagetkan ya Kok bisa Allah melakukan Salat kepada Nabi Muhammad SAW Kan Nabi Muhammad itu bukan Tuhan ya Tuhan itu Allah Maka seharusnya Nabi Muhammad SAW dong yang Salat kepada Allah ya Bukan sebaliknya Kan gitu ya Namun begitulah argumentasi yang mereka gunakan Untuk mempengaruhi seorang Muslim khususnya yang awam Untuk meragukan mereka terhadap agama Islam Oke, kalau misalkan ayat tadi disimpulkan begitu Maka ini akan menjadi lebih aneh lagi Ketika kita bertemu surat Al-Baqarah ayat 157 Yang bunyinya Ayat ini artinya Mereka yakni umat Muslim mendapatkan banyak salawat dan rahmat dari Tuhan mereka Yakni Allah Nah, kalau salawat disini dipahami sebagai bentuk jama' dari Salat Lalu secara mentah dipahami salawat disini berarti ibadah Salat seperti tadi Maka ayat ini akan terdengar aneh Karena gimana cerita jika Tuhan atau Allah itu melakukan Salat kepada seluruh umat Muslim Sedangkan di ayat lain kita diperintahkan Salat kepada Allah Nah, subhanallah ini kan aneh jika pemahaman salawat dipahami secara mentah seperti itu Sehingga dari sini kita pahami bahwa bukan ayat Qurannya yang aneh Melainkan cara kita memahaminya yang salah Sehingga membuat ayat Qur'an seolah-olah salah dan menimbulkan kontradiksi seperti tadi Inilah akibat ketika kita terlalu mengedepankan terjemahan secara literal Dan tidak memahami ilmu kebahasaan serta tergesa-gesa dalam mengambil kesimpulan teman-teman Oleh karena itu dalam episode kali ini kita akan membahas topik ini dalam beberapa aspek Yang pertama kita akan bahas dalam aspek linguistik atau kebahasaan Kemudian aspek tafsir Dan kita akan lihat bagaimana kita tidak bisa berpaku pada terjemahan kitab suci semata Dan inilah sebab kenapa Al-Quran harus senantiasa dalam berbahasa Arab Nah sebelum kita masukin tim pembahasan Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini Secara moral dan material via website kitabsu.com Semoga dukungan teman-teman diganti dengan lebih baik lagi Dan dijadikan sebagai hujah di hadapan Allah di hari Eomil akhir nanti Serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangannya channel ini Dan buat teman-teman yang mau berpartisipasi Dapat mengklik link kitabsu.com di bawah deskripsi video dan di kolom komentar tersemat Kata salawat itu memang benar teman-teman Bentukan jama'nya dari kata salat ya Nah Ragib Asfahani dalam kitabnya yakni kitab Mufradat Fioghari Bil-Quran Mendegaskan bahwa kata salat ini memiliki banyak makna tergantung di mana dia digunakan Dia bisa berarti doa, bisa memberkati atau memuji Tergantung untuk siapa dan dari siapa kata ini digunakan Oleh karenanya untuk Rasulullah Kata yang digunakan adalah Bukan salu ila maupun salu bi Karena kata salu ketika ditambah kata ala, ditambah kata ila ataupun bi Akan berubah makna dan maksud yang dikandung Sama seperti dalam bahasa Inggris Kata take akan berubah maknanya jika ditambah in, jika diganti out, jika diganti away Maupun diganti dengan kata off Jadi take off gitu ya Begitu juga dengan kata salu yang secara mentah diartikan salat Yakni menyembah atau berdoa Itu akan berubah maknanya jika kata berikutnya digandeng dengan ila atau ala atau bi Tergantung objeknya apakah kepada Rasulullah atau kepada Allah Nah teman-teman kata salu ini merupakan kata kerja atau verb dalam bahasa Inggris ya Dan kata kerja atau fi'il sebutannya dalam bahasa Arab setidaknya dibagi kepada dua Pertama fi'il lazim Yakni kata kerja yang tidak memerlukan objek Dan fi'il muta'addi Yakni kata kerja yang memerlukan objek Contohnya fi'il lazim seperti kata berdiri atau duduk Nah tanpa perlu penjelasan dia duduk atau berdiri di mana Sekilas sudah dapat dipahami Jika dia sedang berdiri atau sedang duduk Seperti itu kan ya Nah sedangkan contoh fi'il muta'addi tersebut Seperti kata mendirikan atau menduduki Nah tanpa dilekampi objek Maka akan terdengar aneh Karena kita akan bertanya Mendirikan apa nih maksudnya Dan menduduki apanya seperti itu kan ya Nah begitu pula kata salat teman-teman Pada dasarnya kata ini tidak memerlukan objek Misal kalimat salat Ahmad Yakni Ahmad telah melakukan salat seperti itu Tanpa objek namun kalimatnya dapat dimengerti Jadi kata ini pada dasarnya disebut dengan fi'il lazim Yakni kata kerja tanpa perlu objek Nah masalahnya teman-teman adalah Ketika kata ini diganding dengan huruf bi Dengan huruf li Dan dengan huruf ala Nah huruf-huruf ini disebut dengan harfu ta'adiyah Maka kata salat ini Jika diganding dengan huruf bi Dengan huruf li dan huruf ala Berubahlah dia dari fi'il lazim Menjadi fi'il muta'addi Yakni kata kerja yang memerlukan objek Oleh karenanya kita perlu gandingan berikutnya Yakni objek Nah masalahnya lagi teman-teman Ketika fi'il lazim yang awalnya tidak memerlukan objek Ketika diganding dengan huruf ta'adiyah Dan berubah menjadi fi'il muta'addi Itu arti yang dikandung dalam kalimatnya Bisa berubah 180 derajat Contoh misalkan kata raghibah Yang berarti menyukai Akan tetapi jika ditambah kata an Yakni raghibah an Maka berubahlah maknanya menjadi membenci 180 derajat bedanya Oke kembali lagi Disini jika kata salu yang artinya salat diganding dengan bi Maka maknanya bersama Yakni salat bersama Jadi objeknya bisa siapa saja Contohnya seperti hadis Salabina Rasulullah Artinya kami telah melakukan salat bersama Rasulullah Seperti itu Nah jika kata salat ini diganding dengan li Yakni salali Seperti itu Maka maknanya tujuan Atau kepada siapa Dalam artian kita sedang memohon atau menyembah kepada siapa Seperti itu Oleh karenanya Jika kata salat ditambah li Itu objeknya selalu Allah Karena jika ditambah li Maksudnya adalah Memuja Memohon Atau sembahyang Oleh karenanya orang Arab biasanya menggunakan ungkapan Nusalli lirahman Kita salat menyembah sang maha pengasih Yakni Allah Seperti itu Nah barulah kemudian Ketika kata salu ditambah ala Maka maknanya Memberikan doa Atau memberikan berkat Atau memuji Seperti itu Makanya Jika objeknya Rasulullah Itu selalu menggunakan kata ala Dan kita tidak pernah menemukan redaksi Yang mengatakan Salu li Muhammad Seperti itu Karena kalau menggunakan li Itu artinya Memuja Memohon Atau menyembah Seperti itu Ketika yang memberikan salawat itu Allah Itu maknanya berbeda dengan malaikat Ataupun kita yang memberikan salawat kepada Rasulullah Seperti yang sudah kita pahami tadi Bahwa kata salat itu bisa bermakna berdoa Bisa bermakna memuja Memohon Atau memberikan berkat Memohon ampunan Maupun merahmeti Jika salawat itu Atas nabi Itu selalu menggunakan Yang mana maknanya Yang mana maknanya bukan memohon Maupun menyembah Sehingga Ragib Asfahani Dalam kitabnya menjelaskan Jika yang memberikan salawat itu adalah Allah Itu berarti Allah memberikan rahmat dan berkat Sama seperti Al-Baqarah Ayat 157 tadi Allah memberikan salawat kepada kita Yaitu umat muslim Itu bukan berarti Allah menyembah kita Melainkan Allah memberkati kita Seperti itu Nah kalau yang memberikan salawat itu Kita umat islam Dan para malaikat Seperti dalam surah al-ahzab tadi Maka maksudnya Kita memohon kepada Allah Agar senantiasa mencurahkan rahmat Dan pengampunan Serta berkat kepada Nabi Muhammad SAW Sehingga mengenai surat al-ahzab Ayat 50 Sudah jelas secara semantik Secara linguistik Maupun tafsiran Bahwa anggapan jika ayat ini Bahwa Allah dan para malaikat Memohon dan melakukan salat Kepada Rasulullah SAW Itu adalah salah Karena walaupun dalam ayat ini Rasulullah sebagai objeknya Disini beliau bukan objek Untuk dimohon Atau disembah Tapi objek untuk diberikan Berkah itu Untuk diberkati Seperti itu Ini menunjukkan Bahwa Allah dan para malaikat Telah memberikan berkat Kepada beliau Dan kata Yusallu Disindikan dalam bentuk Fi'il mudari Atau Continue stance Artinya Secara kontinu Bahwa Allah dan para malaikat Akan senantiasa Selalu memberkati beliau Sebagai seorang Nabi Akhir zaman Jadi kalau ada Tiba-tiba orang yang Buat statement Yang seperti ini Tinggal ditanya aja Ya itu Kenapa ya Disitu pakai Ala bukan ilah Kenapa gak ilah Seperti itu Nah itu Langsung kelar Debatnya seperti itu ya Karena yang mempermasalahkan ini Bukan orang Arab Bukan juga pula Orientalis Seperti itu Tetapi orang-orang yang merasa Pemahamannya sudah banyak Dan sudah cukup untuk Menggugat Al-Quran Seperti itu ya Subhanallah Akan tetapi Walaupun bagaimanapun Secara umum Hal ini sudah kita jelaskan Secara ilmiah Dan inilah sebab Kenapa Al-Quran itu Harus dalam berbahasa Arab Dan bukan diandalkan Terjemahan saja Sehingga jika ada Shubhat yang begini Kita bisa merujuk Original teksnya Secara langsung Sehingga kita Muslim Diharuskan untuk Memahami ayat Al-Quran Secara makna Maupun secara Bahasa aslinya Karena dari fenomena ini Kita sudah membuktikan Bahwa terjemahan itu Tidak sepenuhnya Mewakili makna Yang dikandung dalam Al-Quran Nah dalam beberapa ayat Diterjemahkan bahwa Bumi itu Telah Allah hamparkan Nah langsung saja Terjemahan Al-Quran ini Dijadikan dalil Oleh orang-orang Flat Earth Seperti itu ya Padahal Kata hamparan Disini diartikan Dari kata Bisata Nah bisata Memang artinya hamparan Tapi dalam hal ini Yang dimaksud Bisata ini Merujuk kepada Sifat benda Tanpa tepi Bukan merujuk Kepada bentuk Nah kesalahpahaman ini Terjadi akibat Kita terlalu Mengkultuskan Terjemahan Atau ketidakmampuan kita Dalam merujuk Teks aslinya Untuk memahami Makna sebenar Yang dikandung oleh Ayatnya Nah dalam tesis Ustadz Anggi Az-Zuhri Yang berjudul Tahli Ad-Dilalatussarfiyyah Wattariqiyyah Fitar Jamatil Quran Menjabarkan Bahayanya Memahami Teks agama Teks agama secara Terjemahan Sebenarnya tidak Apa-apa sih Jika kita Merujuk terjemahan Namun dengan Takaran Sebatas Pemahaman Secara mendasar Dan umum saja Hal ini disepakati oleh Imam Abdul Azim Az-Zarqani Dalam Manahil Irfannya Kemudian Dr. Muhammad Abdul Halim Dalam bukunya Understanding the Quran Dan Dr. Hussein Abdurra'uf Dalam bukunya Quranic Discourse Ya kalau misalkan Kita mau mengetahui Makna yang sebenarnya Secara detail Seperti itu Ya kita harus Memahami juga Ilmu kebahasaannya Karena bahasa Indonesia Itu tidak memiliki Kompleksitas Dan kedalaman Ungkapan Seperti Dalamnya Ungkapan dalam Bahasa Arab Bahkan Saking dalamnya Ungkapan kosa kata Yang digunakan oleh Al-Quran Itu orang-orang Arab Sendiri tidak bisa Memahami Al-Quran Secara mentah Mereka tetap juga Harus didukung Dengan tafsiran Karena bahkan Ada kosa kata Al-Quran Yang tidak dikenal Oleh orang-orang Arab Secara umum Misalkan Dalam Al-Quran Disebutkan Nah Ibnu Abbas Sendiri Baru memahami Kata Abba Ini setelah Rasulullah S.A.W. wafat Oleh karena itu Dalam ilmu Al-Quran Nanti ada cabang lagi Yang disebut dengan Ilmu Ghoribul Quran Nah ilmu ini Adalah ilmu Yang membongkar Kosa kata Dalam Al-Quran Yang bahkan Orang-orang Arab Sendiri tidak tahu Arti dibalik Katanya tersebut Nah dengan demikian Dengan mengembalikan Ke ilmu bahasanya Maka seharusnya Kita tidak menjumpai Kesalahpahaman Dalam memaknai Surah Al-Ahzab tadi Dan ini bukti Harus selalu berbahasa asli Atau original teksnya Untuk menghindari Perubahan makna kata Di kemudian hari Yang disebut dengan Istilah Tahrif Nah oke teman-teman Mungkin ini saja Untuk episode kali ini Bagaimana pendapat Teman-teman Tulis di kolom komentar Kalau video ini Memberikan banyak manfaat Ya mari dukung channel ini Dengan klik tombol subscribe Dan juga tombol loncengnya Serta kalau channel ini Layak didukung secara material Teman-teman dapat Mendukung channel ini Dengan klik link Kitabisa.com Di kolom komentar tersemat Maupun di kolom deskripsi video Di bawah video ini Dan terima kasih telah menyaksikan Mohon maaf Apabila ada kesilapan dan kesalahan Sampai jumpa di episode berikutnya Saya Zulfan Afdillah Mohon udhiri Bila hitafiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai